Informasi lain seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Tulung Agung dia mendadak viral ya setelah aksinya memanjat tiang bendera beradar di media sosial. Wah ini heroik banget sih Dam ya Kak. Jadi siswa tersebut nih nekat manjat tiang ini tinggi 8 meter untuk memperbaiki tali bendera yang nyangkul. Nah karena aksinya ini pelaksanaan rupacara bendera di sekolah tersebut bisa tetap berlangsung. Inilah video aksisone Ardiansyah, siswa kelas 3 SD Negeri Jepun 1 Tulung Agung saat sedang memanjat tiang bendera tinggi 8 meter di sekolahnya. Sony nekat memanjat tiang tersebut karena tali penarik bendera menyangkut di atas. Aksinya ini dilakukan di hadapan ratusan siswa lain yang sedang bersiap mengikuti pelaksanaan upacara bendera. Kejadian berawal saat sekolah sedang mempersiapkan upacara pada hari Senin. Petugas upacara mengecek segala kesiapan sebelum upacara berlangsung. Saat itu petugas menemukan tali penarik bendera yang menyangkut di bagian atas. Melihat kondisi ini, Sony kemudian langsung melepas sepatu dan naik ke atas tiang bendera. Ternyata pengaitnya lepas. Setelah lepas, Pak Agus menawarkan kepada anak siapa yang berani. Ternyata Sony ini yang berani. Sehingga melepas sepatu terus naik ke atas. Tapi di bawah, bapak guru bertiga itu jaga-jaga. Sejumlah guru pun berusaha membantu Sony dengan menahan tiang bendera. Atas keberanian Sony, pelaksanaan upacara bendera akhirnya bisa berlangsung. Dek, kenapa kemarin kau memanjat yang bendera ini, Dek? Menari tali bendera yang... Itu disuruh guru atau keinginan sendiri, Dek, untuk memanjatnya, Dek? Keinginan sendiri ya, Dek, ya? Tidak takut, Dek? Takut gak naik daftar? Enggak. Sudah sering memanjat-manjat atau gimana, Dek? Iya. Aksi siswa Sony mendapatkan respon positif dari warga NET. Videonya juga menjadi viral. Atas keberaniannya ini, pihak sekolah memberikan reward berupa uang saku kepada Sony. Eko Mikroho laporkan untuk NET.